Selamat malam Selamat malam Terima kasih Romo sudah meluangkan Waktunya untuk ngobrol Bersama kita disini Jadi ini podcast OMK Romo Jadi kita nanti akan Tenang yang kami di Youtube Jadi biar teman-teman dan Kalian bisa melihat Baik teman-teman Sudah di bersama kita Romo kita Romo Donatus YCM Bagaimana kabarnya hari ini Romo Baik semua Baik teman-teman hari ini Kita akan Mengobrol dengan Romo Waji Tentang Rosario Karena ketepatan bulan Oktober itu Bulan Rosario ya Romo Jadi nanti kita akan banyak Ngobrol tentang Rosario Bersama Romo Waji Langsung saja ya Romo Romo kenapa sih Kok kita itu dianjurkan untuk Berdoa Rosario Ya karena Ibu Maria sendiri Ketika Ketika menampakkan diri Kepada beberapa Orang Itu Membawa Rosario Kedua juga Menghancurkan Kita semua ikut Dua Rosario Jadi ini langsung dari Buda Maria Nah itu Anjuran Dan kita Sebagai Mencintai Maria Dua Rosario Karena sebagian besar Dua Rosario Berlukan Salah Maria Itu kan berarti Kita ini Sanat Menghormat Ibu Kemudian Bagaimana Romo Waji Seharusnya kita Berdoa Rosario Berdoa Rosario Dan doa-doa lain Itu Wajib dan sangat baik Hormat Entah Berduanya baik Beruntut Bersilah Atau Sampai Berjalan-jalan Gitu Sikap Yang umum Kemudian Di Rosario Itu kan ada Empat peristiwa Ya Romo Waji Terus Apakah Ada Bagaimana Kita Untuk Merenangkan Setiap peristiwa Yang ada Di Rosario Sering-sering Di dalam Buku Di situ Di situ Ada Gambar Gambar Peristiwa Peristiwa Nah Dengan Melihat Gambar itu Membayangkan Dalam Gambar Kita Membayangkan Peristiwa Membayangkan Saja Peristiwa Membiang Misalnya Maria Dia naik surga Kita Membayangkan Bagaimana Maria itu Dia naik surga Sehingga Ketika 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 Saya Harus Letakkan Patung Maria Gua Itu Saya Buat Sepertinya Dia naik surga Tidak Saya Letakkan Di bawah Itulah Satu Usaha Ya Gitu Ya Kemudian Romo Kalau Bulan Pasario Ini Kan Dianjurkan Untuk Berdoa Pasario Setiap hari Tapi Jujur saja Mungkin Bagi teman-teman Bagi saya Sendiri Rasanya Susah Mau Memulai Untuk Berdoa Berkomitmen Berdoa Serius Ada tips Khusus Gimana Romo Orang Itu Kalau Berbisa Atau Berbisa Melakukan Sesuatu Sedikit demi Sedikit Misalnya Makan Gerah Tapi Setelah Mulai Mencicipi Merasakan Lalu Sedikit Lalu Ditambah Tambah Tambah Lagi Lama-lama Ketahgian Jadi Kita Bisa Ketahgian Berdoa Lalu 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 Doa Kita Latih Berlahan-lahan Semakin Mengajak Kalau Kita Ada doa Sepertinya Bingung Ada apa Lanya hilang Jadi Mulai Aja Dulu Mulai Terus Tapi Harus Dipaksakan Memaksakan diri sendiri Memaksakan orang lain Sudah Tapi Sekarang Kita Menunci diri sendiri Namanya Menunci diri sendiri Mulai Aja Dulu Kita Paksa Dulu Kita Latih Kalau Sudah Rutin Setiap Hari Menimbulkan Masa Ketagihan Ya Romo Kemudian Romo Apakah Peristiwa Rosario Yang direnungkan Pada hari-hari Terkaduk Itu Harus sesuai Dengan Yang ditetapkan Karena Kalau Selasa Harus Peristiwa Tidak Itu Hanya Untuk Menolong Bahkan Tidak Bisa Tidak 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 Perlu Sesuai Dengan Peristiwa Peristiwa Itu Oke Kemudian Romo Kalau Misalnya Kita pergi Kemana Terus Kita mau Doa Rosario Apakah Bisa Berdoa Rosario Apakah Dibenarkan Romo Bisa Bisa Jangan Jari Haji saya Biasa Pakai Jari Kemudian Romo Kadang Kalau Rosario Seringkali Merasa Mengantuk Romo Kadang Doa yang sama Diulang Berulang Kadang Timbul Rasa Ngantuk Kemudian Kemudian Mulai Timbul Perasaan Ngantuk Mulai Melantur Maka Mungkin Ada juga yang Sampai Tertidur Gimana Romo Caranya Nah Itu Ada satu Metode Model Ada juga Itu Pake Model Orang India Yoga Yoga Itu Ada tahap 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 Pertama Itu Melatih 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 Secara Lahirnya Jadi Kita Misalnya Sebelumnya Senam 5 menit Oh ya Pemanasan Pemanasan Atau Latihan Penafasan 5 menit Senam 5 menit Kemudian Duduk Tegak 5 menit Kita Coba Perlahan-lahan Untuk Mengusahakan diri Itu Kita bagi-bagi Secara yang kita prosedurkan Kita lakukan Nanti Pertama Ibu sudah menjadi bagian dari doa Kedua Nanti Doa kita bisa bertahan lama Gak ngantuk istilah Itu Itu Dari Yuga Iya Berita Persiapan sebelum rosari Ini penting Romo ya Pemanasan itu tadi Atur nafas Dan duduk tegak Seperti kayak meditasi Romo ya Kalau Bersandar kan hati Duduk tegak itu yang paling mudah Itu Bersilah 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 Tegak itu membentuk Segitiga Bentuknya gini Kayak kerucut Jadi Tidak begini Tidak begini Tapi tegak Silah Sehingga gambarnya itu sendiri Sudah kayak patuh Iya Begini Itu Buat itu Duduknya kuat Biar konsentrasi Iya Iya Kemudian seringkali juga begini Romo Rosario itu dipakai sebagai tarung Ditarung di mobil Gitu Boleh gak Romo? Boleh saja Asal tidak dianggap sebagai maskot Kalau kita mengerti maskot itu Kalau maskot itu sejenis cimat ya Oh Artinya Orang yang memegang itu Kalau ini saya gunakan Nanti semuanya akan terjadi Kalau doa kita itu tidak mengaksa Tuhan Semoga Iya Bukan harus ya Kalau maskot itu harus Saya pakai ini Nanti akan Agak-agak celaka gitu Ini saya nanti akan melindungi Semaskot Cimat Berarti gak boleh Romo kalau ini Gak boleh Oh Oke Iya Karena memang seringkali Orang pakai rosario ditarung Begitu iya Dipakai saja Boleh Tapi jangan dianggap Saya pakai ini Nanti mesti selama Oh Oke Itu gak boleh Romo Oh iya Oke Menarik Terima kasih Romo Kemudian Selama perayaan Misa Kan Selama perayaan Misa Di dalam apa Diperkenankan Berdoa Selama perayaan Misa Berlangsung Sebaiknya tidak Karena nanti itu Perhatian kita Kita terjunjuk kepada Misa Peralihkan Peralihkan Tapi Namanya orang Misa Orang bodoh Kita gak terjunjuk Bisa Memaksakan ya Iya Iya Baik Kemudian Romo Kalau tentang Sejarah rosario Sendiri itu bagaimana sih Romo Pertama kali Rosario digunakan Itu Kapan ya Sama umat katolik Umat katolik Enggak Itu Cukup rumit Oke Karena tidak Kemudian orang Tiba-tiba Dua rosario Itu kan Mulai mengalami Satu perkembangan Gimana orang mulai Baca berdoa Lalu berdoanya itu Kemudian yang paling Diberi itu Hanya Bapak kami Iya Lalu dalam perjalanan Mendapatkan Tambahan-tambahan Yang dikarenan Dibentuk Dari Gereja Salah Maria Setelah Apa Mendoakan itu Setelah berpuluh-puluh Kemudian berusaha Supaya Supaya nanti Itu bisa Istilahnya diingat Saya sudah Tujuh Abraba begitu Lalu mulailah Orang seperti Itu Ekonomi Taki konte Apa namanya itu Apa Mane-mane Apa namanya itu Biji-biji ya Dalam hijau Sipua Oh Oh iya Yang halat hitung itu Supaya tahu sudah Sepuluh Ventura Apa Apa Jadi Doax Si Saya Setelah Dalam bentuk yang paling sederhana ya Iya Kemudian tambah-tambah-tambah Yang paling bagus itu nanti abad 15 baru itu mempunyai seperti sekarang ini Lengkap mulai dari mani-mani aku percaya dulu Romo Iya Baik Romo pertanyaan terakhir Iya Romo adakah saran atau petua bagi teman-teman muda Romo Untuk lebih mencintai Rosario Bagaimana caranya lebih mencintai Rosario Setiap orang kan mau berhasil ya Mau selamat, enak, dan lain-lain Kalau kita tidak punya pegangan untuk kesitu Bagaimana kita bisa membeli Setelah itu pegangan yang paling sederhana Itu adalah Rosario Karena menggambarkan itu adalah setia Setia Selamatnya adalah anjing ya Anjing ya Anjing yang setia itu Tidur saja di atas keset di muka pintu Ketika tuanya pergi ada yang jaga Tidur Tidur Karena apa Telinganya pegang Anjing tidur Karena ada suatu yang datang Amun Sikap Orang berdoa itu adalah Membuka kepada Tuhan itu Begah Beragam hal lain Sehingga Bagaimana kita ajak bawa juga bisa tanggap Tidur Baik Terima kasih Ramawaji Terima kasih Ramawaji Tepuk tangan teman-teman Terima kasih Ramawaji Tidur 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 Tidur